Baik, rakan-rakan mahasiswa selamat datang di Hydrographic 2. Sekarang kita akan mempelajari teknik-teknik pengamatan muka air laut. Teknik-teknik ini tentunya berkenaan dengan sistem-sistem pasut yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Jadi secara garis besar kita akan memiliki 5 segmen. Segment pertama kita akan mempelajari secara garis besar itu sebenarnya pengamatan pasut itu harusnya seperti apa sih. Sebenarnya periodenya berapa lama, lalu konsepnya itu apa. Dan tentunya sebelum kita bergerak ke teknik-teknik yang sifatnya lebih otomatis tentunya kita harus pelajari dulu teknik yang manual dulu. Ini adalah yang sudah kalian lakukan kemarin di Pulau Pramuka. Jadi kita sebenarnya ini kayak review. Dan kalau waktu itu kalian mungkin tidak tahu kenapa kayak gitu. Kenapa ada palem pasut, kita sebutnya palem pasut, si rabu ukur kalian itu kenapa ditaruhnya di situ. Lalu kira-kira rambu ukurnya seberapa dalam gitu. Yang tahu mungkin dari kalian semua yang tahu rambu ukurnya seberapa dalam itu mungkin cuma yang masang doang waktu itu ya. Nah sekarang saya akan kasih tahu gitu ya. Lalu kita akan bergerak ke yang otomatis ya. Ada yang mekanik, ada yang sifatnya menggunakan tekanan. Nah ini adalah yang akan kita bawa ke Pramuka besok gitu ya. Tekanan, lalu ada yang menggunakan prinsip akustik dan juga prinsip elektromagnetik gitu ya. Nah ada juga yang menggunakan satelit tentunya ya. Nah satelit ini pun beda-beda gitu ya. Ada yang pakai satelit apa, siapa satelit apa gitu. Nanti pelan-pelan kita akan belajar satu per satu. Oke, pertama kita ke manual dulu ya. Nah ini yang sudah saya sebutkan tadi di pengantar gitu ya bahwa yang paling penting pada saat kita melaksanakan pengamatan pasut gitu ya adalah selain lokasi tentunya, yang kedua adalah priorisasinya gitu. Kita tuh mau pengamatan pasut itu berapa lama gitu. Dari waktu-waktu ini harusnya kalian udah nyambung gitu ya sama apa yang kita pelajari di sebelum-sebelumnya gitu. Contohnya 25 jam. Kenapa 25 jam? Karena tentunya itu satu kali siklus pasut itu ya segitu lama gitu ya. 25 jam gitu. 25 jam ini kalian kalau diurnal dapat satu kali pasang, satu kali surut. Semi diurnal, dua kali pasang, dua kali surut gitu ya. Nah ada juga yang 39 jam. Ini ada beberapa metode perkiraan atau apa ya, prediksi ya. Beberapa metode prediksi pasang surut yang membutuhkan waktunya itu ternyata 39 jam gitu. Dan kalian bisa perkirakan ya, 30 jam itu kan kira-kira satu setengah hari gitu ya. Artinya kalau pasang surutnya itu diurnal berapa, seperti apa bentuknya gitu ya. Semi diurnal seperti apa bentuknya gitu ya. Lalu ada yang beberapa hari gitu ya. Jadi setidaknya kita sudah melewati jendela 25 sampai 39 jam, lalu kita ulang beberapa hari gitu ya. Kita pengen lihat berarti kalau udah beberapa hari, itu enggak benar-benar cuma seperti ini aja, tapi ada variasinya gitu ya. Makin lama, makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu. Kalau itu beberapa hari. Nah kalau 15 hari, artinya kita dapat satu kali nip, satu kali spring gitu ya. Satu kali perbani, satu kali purnama. Jadi kita akan mendapatkan, kalau diterusin gitu ya, ini kan makin besar gitu ya. Ini springnya gitu kan, dan ini nipnya. Itu satu kali kalau 15 hari. Kalau 29 sampai 30 hari, tentunya barang ini akan terulang gitu ya. Jadi ini akan ini, dan sebelah sana akan kecil gitu. Kita akan mendapatkan dua kali nip, dua kali spring gitu. Lah, kenapa gitu ya? Karena sebenarnya priorisasi nip sama spring sendiri, semuanya itu terjadi dalam 29,5 hari kira-kira gitu ya. Jadi 29 sampai 30 hari, harusnya kita dapat jendela di mana kita sudah dapat nipnya dua kali dan springnya dua kali. Kalau monthly, kita bisa lihat variasi dari nip sama springnya. Karena nip sama spring pun, dia itu nggak pasti ngulang persis buka area ketinggiannya segitu-segitu lagi gitu ya. Pasti kalau misalnya di awal gitu ya, mungkin di purnama pertama, dia tinggi banget gitu ya. Di purnama kedua, dia nggak setinggi yang sebelumnya, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita mengukurnya bulanan gitu ya, beberapa bulan, itu kita bisa melihat variasi dari nip sama springnya sendiri gitu ya. Dia itu tunggang pasutnya itu berapa aja di setiap nip sama spring yang berbeda-beda. Dan kalau tahunan tentunya beda lagi gitu ya. Kita bisa mendapatkan nilai-nilai muka air yang lebih banyak lagi gitu ya. Dan sistemnya itu, kalau kemarin kan kita sudah sedikit belajar ya, bahwa pasut itu terdiri dari beberapa komponen gitu ya. Ada yang komponennya sifatnya diurnal ya, misalnya M2, S2 gitu ya. Itu baca lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang sifatnya diurnal ya, S2 gitu ya. Sorry, 1 gitu ya, kalau diurnal itu M1, S1, dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang sifatnya itu jangka panjang gitu ya. Jadi dia bahkan satu hari pun belum jadi satu kali siklus gitu. Nah, ini justru kita kebalik. Jadi semakin banyak kita dapat komponen pasut gitu ya. Artinya kan kalau misalnya pengamatan yang semakin panjang, kita bisa memecah-mecah komponen itu dengan lebih banyak gitu ya. Katakan kalau kita ngukur pasut itu cuma, ya oke, kalau misalnya kita ngukur pasut cuma 25 jam, ya sudah gitu, karena kita tidak akan mendapatkan variasi-variasi variasi-variasi yang bahkan satu hari itu enggak kelihatan gitu. Belum sampai satu kali puncak, satu kali surut gitu kan. Sementara kalau misalnya kita dapat mengukur itu satu tahun, mungkin kita akan mendapatkan komponen-komponen yang jauh lebih banyak dibanding kalau kita cuma katakan 15 hari atau bahkan cuma 25 sampai 39 jam gitu. Jadi kalian nanti kalau misalnya sudah kerja gitu ya, kalian misalnya ada yang bekerja di perusahaan survei hidrografi gitu ya, atau survei apapun, jadi enggak mesti survei hidrografi ya yang mengamati pasut ini. Kadang-kadang kalau kalian di BIG gitu ya, lalu kerjanya membuat peta lingkungan pantai gitu ya, nah itu kalian akan melakukan pengamatan pasang surut dan kalian sudah tahu gitu ya, kira-kira kalian mau ngamatin pasang surut itu berapa lama sih? Kelebihan kekurangannya apa? Nanti kalian cocokin sama budget kalian, kalian cocokin sama SDM kalian, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu untuk stasiunnya sendiri gitu ya, stasiun pasang surut sendiri itu kita bisa sebut sebagai yaudah gitu ya, stasiun pasut gitu ya, atau stadel station gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, stasiun pasutnya di mana itu kalian harus tahu maksudnya stasiun pasut itu apa? Ya itu tempat kalian mengamati pasut kemarin gitu ya, kalau di Pulau Pramuka. Lalu untuk alat-alatnya itu, pertama tentunya kita harus punya tight ball, atau bahasa Indonesia-nya palem pasut gitu ya, lalu ada yang otomatis kita sebut sebagai tight gauge. Tight gauge ini sebenarnya identik dengan alat pengamat pasut yang berdasarkan pressure atau tekanan gitu ya. Nanti kita akan pelajari itu, dan itu yang akan kita bawa ke Pulau Pramuka. Kalau kita jadi ke Pulau Pramuka ya, mudah-mudahan. Lalu ada juga alat yang berdasarkan mekanik gitu ya, ada juga yang akustik, ada yang elektromagnetik, semuanya itu kita sebut sebagai tight gauge gitu ya. Gauge itu kan sebenarnya kita mengukur naik turun juga ya, kalau misalnya coba kalian nanti cari gauge itu bahasa Indonesia-nya apa gitu ya. Lalu satelit gitu ya, satelit ini ada JNSS, ada altimetri. Kalau JNSS tentunya seperti yang kalian pelajari kemarin juga gitu ya, kalau kita pengen tahu muka air laut berdasarkan JNSS, kita perlu ke kapal ya, kita perlu masang receiver-nya gitu ya, si UFO-nya gitu ya, si piringan tersebut di atas kapal kita, tentunya di atas ya, biar kita nggak kena interferensi, si receiver itu langsung dapat dari satelit gitu kan. Lalu kita harus tahu gitu ya, tinggi dari si receiver itu terhadap muka air laut sesaat itu berapa gitu kan ya. Lalu yaudah gitu ya, kita mungkin harus terombang-ambing di atas kapal gitu ya, untuk mengetahui nilai pasut berdasarkan JNSS. Itu bisa juga ditaruh misalnya bui-bui gitu tuh, bui itu tulisannya ini bui, buoi gitu ya, ini bacanya bui gitu ya, jadi life boy itu bacanya sebenarnya life bui gitu. Nah, bui ini biasanya sebenarnya pelampung sih pada intinya ya, jadi ada beberapa pelampung kalau misalnya untuk navigasi itu, pelampung itu fungsinya untuk ngasih tahu semua pelayar bahwa misalnya ada pelampung, ada kode-kodenya mereka ya, kalau ini artinya apa, kodenya ini artinya apa. Nah, pelampung ini fungsinya biasanya untuk, ini sekalian biar kalian punya pengetahuan bahari gitu ya, nautical science gitu, bui ini fungsinya adalah untuk menandai gitu ya, bahwa pelayar itu nggak boleh ke area di sekitar bui tersebut. Kenapa? Biasanya bui ini menandakan adanya bahaya di bawah laut gitu, misalnya ada dangkalan gitu ya, yang akan menyebabkan kapal itu bakal karam kalau misalnya ke area sana, atau misalnya ada konstruksi bawah laut gitu misalnya, atau ada kapal karam, pokoknya dia kan menandai gitu ya, bahwa di situ tuh ada sesuatu. Nah, kita bisa taruh juga receiver GNSS-nya itu di bui ini, jadi sambil si buinya naik turun gitu ya, kita dapat pengamatan pasuk juga. Nah, lalu ada satelit haid yang disebut sebagai satelit altimetri. Nah, kalau satelit altimetri, ini memang satelit yang dirancang untuk mengamati naik turunnya muka air laut gitu, jadi kalian nggak perlu pakai receiver, tapi memang dia akan mengorbit bumi kita dengan satu tujuannya itu mengamati muka air laut secara periodik gitu ya, tapi dia akan gerak-gerak. Nah, nanti ini kita akan pelajari di segmen terakhir. Nah, jadi kalian udah tahu konsepnya ya, sekarang kita akan lanjut ke sini ya, kriterianya. Tentunya kalau misalnya kita mau memasang si palem pasut, kita harus tahu dulu, kita mau taruhnya itu di area yang seperti apa sih gitu ya. Yang pertama tentunya dia harus aman ya secara lingkungannya. Kalau misalnya kalian ternyata ada yang jadi expat gitu ya, kalian kerja di Rusia misalnya. Di Rusia akan ada beberapa dock gitu ya, atau beberapa harbor, saya kebiasaan ya bahasa Indonesia nyapai, pelabuhan gitu ya, yang memang dia akan beku pada saat-saat tertentu, terutama di musim dingin gitu ya. Nah, berarti kalau kalian kerja di tempat-tempat seperti ini, kalau misalnya kalian tidak bisa kontrol gitu ya, bahwa memang tidak ada tempat yang nggak akan beku gitu ya, pada musim dingin, artinya setidaknya kalian melakukan pengamatan pasutnya itu misalnya di musim panas gitu kan. Kenapa nggak boleh es? Gampang banget ya, karena ya kalau misalnya es beku gitu, as simple as that gitu kan, kita nggak akan dapat pengamatan pasut. Kalau misalnya ternyata pelabuhan tersebut akan beku pada saat tertentu gitu. Lalu, kalaupun tidak secara periodik, secara spasial juga gitu, misalnya ada area pelabuhan yang memang dia nggak akan beku gitu ya, walaupun area lain beku gitu ya. Nah, hal-hal tersebut gitu ya, yang bisa kalian pertimbangkan. Atau misalnya di pelabuhannya beku, tapi agak jauh menuju ke laut, ada area yang selalu tidak pernah beku gitu ya. Nah, itu bisa. Kalian pasang palem pasut di situ. Jadi, palem pasut itu tidak selalu harus seperti yang kalian lihat di Prabuka kemarin. Tidak harus selalu menempel ke pilar-pilar pelabuhan gitu ya, pilar-pilar jeti. Kita sebutnya jeti itu tempat kalian jalan gitu ya. Jeti itu tulisannya gini. Tidak selalu harus menempel ke jeti gitu ya. Kadang-kadang dia bisa berdiri sendiri. Nanti kita akan pelajari juga ya. Lalu, tentunya, daratannya ini harus stabil. Jadi, contohnya nggak boleh merupakan daratan yang kenalan subsidence gitu. Misalnya dia punya penurunan muka tanah gitu ya, yang continuous gitu. Pelan-pelan gitu ya, tapi kontinu. Kenapa harus stabil? Karena tentunya misalnya, ini muka air, bukan muka air, ini muka tanahnya gitu ya. Pelan-pelan dia jatuh gitu ya. Ini tentunya dalam periode yang lama ya. Ini ekstrim aja. Artinya, kalau misalnya dia itu pengalami penurunan, ya pasut kalian juga akan mengalami trend penurunan gitu ya. Kayak gini gitu. Tentunya ini buruk sekali gitu kan ya terhadap nilai pengampetan kalian. Dan ini nggak real gitu. Sebenarnya bisa kita keluarin gitu ya. Kita bisa memodalkan trendnya itu kira-kira berapa, lalu kita keluarin, tapi tetap aja itu merupakan suatu pengukuran yang dimanipulasi gitu ya. Walaupun manipulasinya masuk akal gitu. Jadi harus stabil, lalu tidak boleh deket sama estuari. Estuari itu mulut sungai gitu ya. Dan nggak boleh deket dari outfall itu ya sebenarnya kalau misalnya kayak tempat di mana kalian dapat suplai air dari tempat lain lah yang bukan benar-benar alami pasut gitu ya. Dekat, nggak tahu. Karena outfall saya mikirnya air terjun gitu ya. Kalian dapat suplai air terjun itu kan sebenarnya mulut sungai juga ya. Tapi dia nggak langsung ke laut, tapi dia jatuh dulu gitu ya. Sama aja. Atau passing shipping gitu. Jadi itulah kenapa kita naruh palem pasut kemarin itu tidak menghadap ke luar gitu ya. Tapi dia itu ada justru di kolam. Kita bilangnya kolam pelabuhan gitu ya. Jadi kalau kalian ingat ini adalah Pulau Pramuka ya. Ini pulaunya. Ini jetinya gitu ya. Yang kotak kayak gini, ini tempat si kapal lalu lalang. Nah, kita masangnya kurang lebih di sini. Di dalam gitu ya. Nah, di dalam ini kenapa? Karena dia nggak kena efek dari lewat-lewatnya si lewat-lewatnya kapal gitu ya. Terutama kalau kita pakai yang sifatnya otomatis gitu ya. Karena yang otomatis itu naik turunnya muka air gara-gara kapal lewat itu juga akan kerekam sama mereka. Kalau misalnya manual mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau misalnya otomatis itu pasti kerekam. Dan itu akan merusak perhitungan-perhitungan kita di selanjutnya gitu. Jadi kalian udah tahu gitu ya. Kalau mau naruh itu di mana. Lalu kedalaman air lautnya juga kita perlu tahu ya. Bahwa kalau kita naruh palem pasut itu. Kalau palem pasut itu kan sebenarnya kayak mister ukur kalian ya. Rabu ukur kalian gitu. Artinya si palem pasut ini kita punya nol gitu ya. Nol pasut ini kita bisa sebut sebagai zero gauge. Zero gauge ya. Zero gauge ini nggak boleh pernah kering gitu. Kenapa? Karena misalnya kalau pasut dia harusnya pasutnya kira-kira seperti inilah gitu. Kalau misalnya ternyata pasutnya seperti ini gitu ya. Ada muka air laut yang lebih rendah dibandingkan zero gauge-nya gitu ya. Jadi dia nggak boleh, sebisa mungkin sih nggak boleh ngambang ya si palem pasut ini. Nah artinya ada titik di mana itu nggak keukur gitu sebenarnya kan. Lalu misalnya ternyata contohnya gitu ya. Kalau kemarin kita beruntung ya bahwa kolam-kolam di Pulau Pramuka ini nggak akan pernah kering. Itulah kenapa kalian nggak bisa naruh palem pasut di sini. Kenapa? Karena kalian lihat sendiri ya bahwa di sini tuh ada area yang akan kering pada saat-saat. Misalnya saat surut dia kering gitu, nggak ada air sama sekali gitu. Itulah kenapa kita taruh di sini. Dan kalau kalian pengen tahu ya itu palem pasut itu sampai seberapa dalam, itu kemarin memang kita set makanya rambu ukurnya itu sebenarnya ada dua ya. Kami ikut jadi satu. Dan itu benar-benar dasar dari rambu itu menyentuh dasar laut. Kira-kira seperti itu ya. Jadi benar-benar nggak akan pernah zero gauge-nya itu kering. Itu yang paling penting. Lalu harus dekat juga ya dengan network benchmark. Kalau misalnya di situ ada network. Kayak kemarin kan kalian melakukan ngikat gitu ya si pasut ini terhadap satu benchmark yang kalian ukur pakai GPS juga gitu kan. Lalu power ini juga penting kalau kita menggunakan alat-alat yang otomatis. Karena percuma juga kita taruh otomatis tapi ternyata powernya habis gitu ya. Kalau misalnya pakai baterai berarti harus mudah diganti baterainya gitu kan. Lalu kalau misalnya dia itu pakai apa misalnya aki atau power apapun itu harus memastikan juga bahwa si power ini selalu aman gitu ya. Nggak boleh misalnya kena hujan gitu kan. Nggak boleh kena ketendang orang dan lain-lain gitu ya. Jadi power perlu diperhatikan juga ya. Dari mana sih si alat pengamatan pasut otomatis ini dapat power, dapat tenaga. Akses dan sekuritas itu jelas. Dan faktor-faktor lain gitu ya. Jadi akses ini kita harus gampang balik lagi ke sana dan harus aman. Karena kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti itu apa bisa aja ini ganggu gitu kan. Dibuang gitu kan. Nah itu security ini penting juga gitu ya. Karena percuma juga kita naruh palem pasut, kita naruh alat-alat yang mahal gitu ya. Tapi nggak aman di situ. Kalian nggak dapat data juga gitu. Nah paling gampang itu palem pasut gitu ya. Ini paling simpel. Pokoknya ya water levelnya berapa pada saat-saat tertentu gitu ya. Dibaca, habis itu direcord. Itu apa yang kalian lakukan kemarin. Nah biasanya sih kalau misalnya secara praktis kita pakai rambu ukur gitu ya. Dan tentunya rambu ukur ini harus bukan yang terbuat dari barang yang gampang terkorosi air laut gitu ya. Jadi paddling sempurna itu kalau kalian bisa pakai yang kayu ya. Nah rambu kayu itu memang dia agak lebih berat. Tapi tentunya dia nggak akan kena korosi. Lalu yang kemarin itu kalau nggak salah sih kita nggak dapat rambu kayu ya. Karena rambu kayu di kampus itu sudah menyedihkan gitu. Udah bengkok-bengkok, udah segala macam. Nanti malah kalian nggak dapat nilai yang benar. Kemarin itu kita pakai rambu yang aluminium gitu ya. Setidaknya kalau dalam 2-3 hari itu aman gitu ya. Dia nggak akan korosif gitu. Lalu di sini gitu ya. Biasanya kita itu taruh memang dekat area pelabuhan gitu ya. Dekat area di mana kapal itu berlabuh. Kenapa? Ya itu tadi fungsinya pelabuhan itu kan kapal nggak boleh pernah. Apa ya pelabuhan itu nggak boleh pernah kering. Terutama kalau di Indonesia sih jarang sekali kita dapat pelabuhan yang sempat kering gitu ya. Karena toh tunggang pasutnya itu tidak terlalu besar. Kalau di Eropa gitu ya. Itu memang ada pelabuhan yang memang cuma bisa kapal keluar masuk itu. Tapi tentunya ini bukan pelabuhan komersil ya. Kalau komersil itu nggak boleh tuh sempat kering. Karena itu jalan terus 24 jam. Sementara kalau pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya rekreasional gitu ya. Paling itu pelabuhan buat kapal pribadi gitu ya. Itu memang ada beberapa pelabuhan yang kalau misalnya dia itu pasang gitu ya. Dia bisa keluar masuk. Kalau misalnya surut yaudah. Dia akan nggak bisa kemana-mana itu kapal gitu kan. Mungkin nanti kapan-kapan saya tunjukin fotonya gitu ya. Nah ini kita udah tahu konsepnya seperti apa ya. Ini adalah bentukan kalau kita tadi saya bilang ya. Kalau misalnya kita nggak bisa taruh di pelabuhan ya kita taruh agak-agak ke arah laut sedikit gitu ya. Nah ini bentukannya gitu. Kalau misalnya kita taruh di laut lepas. Tentunya kita tetap selaut lepas-lepasnya pun itu harus mentuh dasar lautnya gitu ya. Kenapa? Karena palempasut ini harus berdiri benar-benar tegak lurus terhadap muka tanahnya. Atau buka dasar lautnya gitu ya. Karena kalau dia miring aja artinya pengukuran kalian salah gitu kan. Nah palempasut ini jadi jauh lebih sulit ya. Ada pemberatnya gitu. Ini lebih-lebih engineering gitu istilahnya gitu ya. Jadi ada pemberatnya, ada jangkar gitu kan. Benar-benar harus di ketiga gitu kan. Paling nggak pokoknya dia nggak boleh gerak gitu kan. Karena gerak pun itu akan ada efeknya terhadap pengukuran kalian gitu. Nah ini adalah yang kita lakukan kemarin gitu ya. Jadi di UK bentukannya juga seperti itu gitu ya. Ini sepertinya kelihatannya ini agak sedikit lebih permanen ya. Tapi ini masih bisa dilepas gitu. Ini juga pasti bahannya yang tidak mudah terkorosi. Nah kalau ini jelas ya ini kelihatannya ini kayu gitu ya. Di Falkland gitu kan. Nah kalau ini justru lebih keren lagi. Jadi dia benar-benar mendokumentasikan stasiun pasutnya gitu ya. Ini pasti ini zaman old banget ini kan. Kita bisa lihat angkanya angka Romawi gitu kan ya. Dan lain-lain gitu. Jadi ini seberapa pentingnya stasiun pasut buat orang-orang, terutama orang-orang shipping dari dulu bahkannya. Jadi jangan menganggap remeh semua ini gitu. Nah ini juga ada tight pole gitu ya. Kalau di Indonesia, ini yang kita lakukan kemarin. Ini ada di pantai Kelantan ya. Ini sepertinya wajahnya kalau kalian kenal ya. Ini sih saya nebak ini Pak Eka juga gitu ya. Ini foto-fotonya Pak Eka yang bikin soalnya. Lalu ini ya ada di Tanjung Pinang. Kita kan ini familiar sekali ya dengan rambu ukur seperti ini kalian. Ini ya Tanjung Pinang juga, tapi rambu ukurnya sedikit berbeda. Lalu ini di Bangasar gitu ya. Dan kalian pasti kenal ini siapa gitu ya. Nah lalu ini adalah automatic recording device gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kalian gitu ya disuruh mengamati pasut selama satu bulan gitu ya. Bisa aja kalian nyatet terus-terusan. Tapi tentunya capek gitu ya. Dan kalian hanya bisa mengamati paling dekat berapa menit sih. Misalnya 5-10 menit gitu ya. Sementara dalam 5-10 menit itu ada sebenarnya perubahan muka air laut yang nggak kerekam sama kalian. Karena mata kita ini kan punya keterbatasan. Nah makanya sebenarnya yang namanya mechanical gauge dulu ya, mechanical dulu itu udah dipakai sejak 1830-an. Tapi konsepnya sendiri itu udah dipikirkan sama orang-orang sejak 1675 gitu. Jadi istilahnya kalau kalian menulis saat ini gitu ya. Kalian nggak pernah tahu tahun berapa orang akan menemukan tulisan kalian ini bermanfaat gitu. Mungkin kalau dulu ini kan ya agak lama ya kalau orang nulis jurnal sampai ke tangan orang lain itu mungkin butuh waktu yang lama. Kalau sekarang kan once it's in the internet everyone can access that gitu lah ya. Jadi ini ya, ini menarik sekali gitu. Dia jurnalnya udah dari tahun segini tapi aplikasinya baru terjadi di 1830. Ada sekitar 150 tahun atau bahkan hampir 200 ya. Nah, lalu kalau misalnya pengamatan muka air laut sendiri itu udah terjadi sejak abad 17 sampai abad 18. Itulah kenapa tadi kita lihat pilar pasut yang benar-benar terdokumentasi gitu ya, diukir gitu kan. Karena sepenting itu memang pengamatan pasut buat orang-orang. Ini bahkan Indonesia belum ada gitu ya. Dan ini khususnya gitu ya, di Amsterdam itu sejak 1682 bayangin gitu ya. Ini untuk sistematik, artinya dia udah nyatet-nyatetin gitu ya. Kenapa? Karena ya Amsterdam itu area, kalau nggak salah sih Amsterdam itu di bawah MSL gitu ya sebenarnya ya. Jadi sepenting itu buat mereka tahu, gue tuh masih bisa hidup di sini atau nggak sih gitu kan. Jadi nggak heran ya mereka adalah negara yang benar-benar peduli banget sama pasutnya. Di Liverpool dari 1768, Liverpool itu salah satu pelabuhan yang penting juga di UK. Jadi nggak cuma klub bolanya aja yang penting, tapi pelabuhannya juga penting. Dan di Stockholm gitu ya, itu di Sweden itu sejak 1774 gitu ya. Ini setidaknya yang terekam oleh kita gitu ya. Semuanya mungkin Eropa gitu ya, tapi mungkin di area-area lain juga. Tapi kebetulan kebanyakan publikasi terkait pasut ini mungkin fokusnya Eropa gitu ya. Nah, oke. Jadi ada juga ya yang namanya float gauge gitu ya. Jadi itu yang mekanik gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui naik turunnya pasut itu berdasarkan kita punya sebuah floating device atau pelampung sebenarnya ya. Jadi pelampung inilah yang menandai gitu ya naik turunnya muka air lautnya seperti apa gitu kan. Lalu dia nyambung ke bagian-bagian mekaniknya gitu. Sebenarnya kayak menggantikan mata kita, dia ada si pelampung gitu kan ya. Nah, tapi ada beberapa alat lain juga gitu ya. Ada yang pakai pressure gitu ya. Ini sebenarnya simpel banget ya. Kalau pressure itu ya semakin, kayak kalau misalnya kalian ada yang diver di sini contohnya ya. Itu semakin dalam kita ke, apa ya, semakin kita menyelam semakin dalam gitu ya. Itu sebenarnya pressure-nya itu akan semakin tinggi gitu. Jadi kalau kalian nyemplungin bola gitu ya, bola sepak bola aja ke laut gitu ya. Tapi tentunya kalau sepak bola itu kan ini ya, dia bakal ngambang gitu ya. Dia bakal terapung. Tapi kalau misalnya kita tarik terus kita punya pemberat gitu ya, pelan-pelan dia itu akan mengkurut-mengkurut, mengkurut-mengkurut. Kenapa? Karena semakin dalam pressure-nya itu akan semakin tinggi gitu. Sama aja kayak paru-paru kita gitu ya. Itulah kenapa kita kalau misalnya nyelam itu nggak bisa main-main langsung nyelam gitu ya. Kayak misalnya kalian pengen nyelam langsung di 60 meter gitu ya. Itu nggak bisa langsung beret 60 meter. Pasti tentunya pelan-pelan dulu. Di berapa meter dulu kita biasain gitu ya. Paru-parunya udah biasa, makin dalam, paru-parunya makin biasa, dan lain-lain. Kalau nggak paru-paru kalian kaget. Dan lebih bahaya lagi kalau kalian surfacing. Karena paru-paru kalian ngembang lagi kan. Bayangin kalau misalnya kalian naiknya itu langsung tutup-tutup dari 60 meter naik gitu ya. Paru-paru kalian seperti ini gitu kan. Itulah kenapa kalau kalian mau nyelam itu ada tekniknya gitu ya. Ada caranya. Kalian harus stop dulu di mana gitu ya. Habis itu stop dulu di kedalaman berapa. Dan akhirnya kita bisa naik lagi gitu. Jadi nyelam itu nggak cuma sekedar nyemplung ke bawah, ke atas lagi. Nggak ada pressure-nya. Dan ini yang dimanfaatkan untuk mengamati muka air laut juga gitu. Artinya apa? Artinya saat dia pasang gitu kan. Artinya pressure-nya makin tinggi. Iya nggak? Karena dia makin dalam buat dia rasanya. Lalu saat dia surut gitu kan pressure-nya itu jadi semakin rendah. Lalu ada beberapa teknik lain ya. Ada yang akustik, ada yang kalau ini sih lebih ke ya sama aja ya. Kita sounding gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut gitu ya. Lalu ini sih sebenarnya cuma beberapa. Kalau misalnya kalian mau mengamati pasut ini nggak cuma secara temporal tapi secara spasial, itu kita bisa taruh beberapa palem pasut contohnya gitu ya. Jadi bisa juga campuran antara beberapa teknik lain gitu ya. Kalau misalnya kita naruh aja gitu ya. Misalnya di peramuka gitu ya. Kita kan ingat ya. Mungkin kalian belum ke pulau-pulau lain kemarin. Dan saya juga tadinya sih pengennya kalian ke pulau-pulau lain ya. Kalau misalnya kita bisa ke peramuka lagi nanti. Tapi ya lagi-lagi karena ada prokes gitu ya. Karena kalau kalian ke pulau lain itu yang bahaya bukan apa. Tapi kalian ketemu sama orang-orang di sananya itu yang bahaya gitu kan. Bukan kalian itu tertular sama mereka. Tapi justru kalian yang mungkin nularin mereka gitu kan. Kalian nggak tahu misalnya ternyata kalian OTG gitu kan. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi agak sulit gitu ya kalau kita pengen ke pulau lain. Nah tapi ini peramuka gitu ya. Di sini ada pulau lain. Ini ada pulau karya. Sorry kebalik. Ini pulau panggang. Ini pulau karya. Di sini ada pulau semak daun namanya. Nah jadi kalau ada teman kalian yang ngukur di sini. Ada yang ngukur di karya. Ada yang ngukur di sini gitu ya. Kita jadi tahu secara spasial itu jam berapa di karya itu berapa. Jam berapa di panggang berapa. Jam berapa. Jadi jam yang sama itu muka air lautnya ternyata beda-beda di setiap titik ini gitu. Nggak sama gitu ya. Lalu ini juga beberapa teknik yang biasa digunakan ya. Ada microwave dan laser teknik gitu kan. Banyaklah teknik-teknik. Dan juga ada JNSS yang tadi saya udah bilang ya. JNSS biasanya itu receiver-nya ditempel ke bui gitu. Di pelampung gitu. Nah lalu selanjutnya kita akan masuk ke measurement system yang sifatnya mekanik. Kita ketemu di segmen selanjutnya. Ternyata. Ternyata. Ternyata.